Pemirsa bagian belakang dua rumah warga di perumahan Ibnu Sina, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ambruk dan ambruknya belakang rumah warga tersebut akibat bronjong penahan air dan tanah tergerus saat hujan lebat menggoyur wilayah Sumedang selama tiga hari. Dua rumah di perumahan Ibnu Sina, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, tergerus longsor akibat airan deras sungai kecil saat hujan lebat menggoyur wilayah Sumedang selama tiga hari terakhir. Kerusakan terjadi pada bagian belakang rumah yaitu dapur yang berbatasan langsung dengan sungai di bawahnya. Bronjong penahan pondasi serta puing-puing tembok rumah pun berserakan di belakang rumah akibat tergerus derasnya aliran sungai. Menurut seorang penghuni rumah, longsor ini terjadi tengah malam ketika hujan lebat tengah menggoyur. Warga pun kaget lantaran mendengar suara keras pada bagian belakang rumah. Jadi kejadiannya jam 11 malam, saya juga udah tidur, jadi suami yang masih bangun. Kata suami itu pertamanya suaranya tuh kayak gimana ya, batu gitu. Gududuk-guduk gitu, beberapa kali guduk-guduk gitu. Tapi nggak ingat bakalan itu yang meruntuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun warga berharap pihak pengembang perumahan segera memperbaiki kondisi bronjong penyangga rumah yang rusak akibat longsor. Karena khawatir longsor akan kembali terjadi jika hujan lebat kembali menggoyur. Diki Guntara, Bandung TV Kampung Bojong Asih, Kecamatan